Boeing kembali diterpah masalah keselamatan. Kali ini, menimpa Boeing 737-900 dalam penerbangan DL-1203 milik Delta Airlines, rute domestik Salt Lake City, Portland, Amerika Serikat. Terus akan dikabarkan terjadi pada minggu lalu. Pesawat yang berisikan 140 orang penumpang tersebut dilaporkan melakukan pendaratan derurat akibat mengalami masalah tekanan kabit dan masker oksigen yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi, sejumlah penumpang mengalami pendarahan tidak lama setelah pesawat lepas landas. Delta Airlines mengatakan bahwa setelah insiden itu, pesawat Boeing 737-900 yang bermasalah telah diperbaiki. Pesawat juga sudah kembali beroperasi sehari setelahnya. Maskapai yang berbasis di Atlanta itu juga memohon maaf atas ketidaknyamanan itu.